Cuka apel itu baik banget untuk kesehatan tubuh teman-teman ya Karena cuka apel itu banyak mengandung asam asetat dan probiotik Diminumnya biasa kalau saya 2 kali sehari ya pagi dan malam hari Paling bagus itu sebelum makan ya sebelum makan pagi dan sebelum makan malam Atau kalau mau sebelum tidur juga boleh ya cuman kalau sebelum tidur Nanti setelah minum kita agar tenggorokan yang gak terlalu kering ya Karena asam ini sifatnya ya nah kita minum lagi sedikit Tapi kalau saya biasa sebelum makan malam dan sebelum makan pagi Nah banyak banget cuka apel manfaatnya ya selain membantu menurunkan berat badan juga Terus membantu juga mengontrol kadar gudala darah ya Mengatasi sembelit juga mengatasi diare menyehatkan jantung juga ya Ya mengontrol kadar kolesterol juga Nah kalau teman-teman cari cuka apel cari cuka apel yang sudah with the mother ya Sudah raw, unfiltered, dan with the mother Kalau raw itu berarti dia dalam proses Prosesnya itu melalui parlementasi alami, natural, tanpa bahan kimia ya Jadi kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang lama Terus yang lebih penting lagi itu yang sudah with the mother ya Itu unfiltered, kalau unfiltered kan berarti gak difilter Kalau gak difilter berarti ampasnya ngikut nih Nah ini ampasnya ini sebenarnya ini adalah inang cukanya ya Ini inang probiotiknya nih Cari cuka apel yang seperti ini ya Yang banyak ampasnya ya Ini sebetulnya inang cukanya dia Inang probiotiknya dia Selain itu tentunya ada logo halal juga ya Kalau biasanya saya minum yang 500 ml ya Kalau 500 ml itu Biasanya kalau saya minumnya 2 kali sehari Itu habisnya 1 bulan Ya persis 1 bulan Terus dia juga 0 kalori juga dia Terus untuk proses penyimpanannya ya Teman-teman taruhnya di atas meja aja ya Di suhu ruang aja Kenapa jangan di dalam kulkas Jangan juga kena siram matahari langsung Nah kenapa di dalam kulkas Jangan itu karena cukup apel ini kan mengandung probiotik Probiotiknya ini aktif di suhu ruang Nah dia tidak aktif kalau di suhu dingin Terlalu dingin dalam kulkas Ataupun terlalu panas kena siram matahari langsung Makanya gak boleh itu Jadi taruhnya di suhu ruang aja di atas meja aja Terus kemudian kalau teman-teman Gak terlalu suka asam kan Cuka apel ini rasanya asam ya Ini biasa boleh ditambahkan madu Madu 1 atau 2 sendok madu Seperti itu Jadi rasanya gak terlalu asam nanti Nah paketnya juga cuka apel Bisa ditambahkan dengan ciasit Biasa ya Kalau ciasit ini Ini mirip biji selasi ya Tapi bukan biji selasi yang ini Ini ciasit ini Biji ini untuk pengganti saru-saran dan buah-buahan Saratnya tinggi dia Jadi kalau teman-teman jarang makan saru-saran Jarang makan buah-buahan Boleh tambahkan ciasitnya nih Ini ciasitnya ini Sifatnya mengenyangkan dia Jadi membuat rasa kenyangnya lebih lama nih Ciasit Karena kandungan selatnya tinggi Biarkan 5 menit dulu Sampai ciasitnya agak tenggelam ya Terus ada jelly-jelinya Seperti ini ciasitnya nanti nih Setelah 5 menit Baru kita minum Jadi seperti itu teman-teman ya Tiap malam ini biasanya saya minum Kalau sekarang sih sebelum tidur nih Karena sudah larut malam ini Tapi nanti setelah minum Saya minum lagi Paling seperempat gelas ya Air putih Agar membasuh Penggorokan Supaya nggak terlalu kering Karena kan asam dia sifatnya Oke mungkin teman-teman itu aja sharingnya ya Semoga bermanfaat Salam sehat selalu Selamat menikmati